Untuk memperlancar konektivitas di kawasan Danotoba, Kementerian Perhubungan menyampaikan bahwa pemerintah membangun 13 pelabuhan penyeberangan yang tersebar di Tujuh, Papuaten. Saya berharap dengan beroperasinya pelabuhan dan kapal-kapal ini akan mendukung keberadaan destinasi parisata super prioritas Danotoba sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia. Dukungan Direkturat Jenderal Perhubungan Darat pada event F1H2O Toba. F1H2O adalah sebutan untuk event Formula One Powerboat yang merupakan sebuah event olahraga balap perahu motor yang diselenggarakan dalam lingkup internasional. Pada tahun 2023, Indonesia berkesempatan menjadi tuan rumah kegiatan F1H2O dan Danotoba dipilih sebagai tempat pelaksanaan kegiatan tersebut. Tepatnya pada tanggal 24 sampai 26 Februari 2023, satu event internasional yaitu F1 Powerboat akan diadakan di kota Baligieh. F1 Powerboat kali ini mengusung tema Now It's Time For Us! Setelah terselenggara di 39 negara, Indonesia akan menjadi tuan rumah yang keempat pelu di Baligieh, sekaligus sebagai pertandingan pembuka untuk season 2023. Direkturat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan memberikan sejumlah dukungan pada penyelenggaraan F1H2O. Dukungan dari Dijen Hubdat antara lain berupa penyiapan jalur transportasi dari dan ke lokasi kegiatan, simulasi perjalanan 3 unit kontainer berdimensi 40 feet dari pelabuhan Belawan hingga Baligieh, serta penyusunan rekaya selalu lintas. Jalur transportasi dari dan ke lokasi kegiatan menggunakan jalur untuk lintas kontainer dari pelabuhan Belawan melalui tol tebing tinggi, siantar, parapat, orsea, baligieh, dengan perkiraan waktu perjalanan selama 7 jam, dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Untuk mendukung akses wisataan dan kedatangan wisatawan, dilakukan penambahan dan integrasi antarmodal untuk mendukung anggutan dari dan ke Baligieh. Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, maupun Pemerintah Kabupaten Pobang, akan bersama-sama membuat rencana penambahan dan integrasi antarmodal dari atau menuju Baligieh dari beberapa daerah lainnya. Selain itu, pada saat penyelenggaraan F1H2O, terdapat dukungan shuttle bus dari kantung parkir Lumban PA ke Baligieh dan layanan angkutan KSPN dari Bandara Silangit ke Baligieh. Penerapan rekayasa lalu lintas akan dilakukan di sekitar area venue F1H2O, yaitu menuju dan keluar Baligieh. Sementara, juga akan disusun peta potensi pergerakan mobilitas daerah menuju kawasan Baligieh. Dari Ginas Perhubungan Toba, akan membantu dalam hal evaluasi dan menyusun MRLL di area venue F1H2O. Selanjutnya juga akan dievaluasi terkait kantung-kantung parkir yang dipokuskan di Jalan Lumban Silintong. Penyusunan rencana alur kedatangan wisatawan dari berbagai jalur masuk menuju Baligieh, sehingga tetap dapat dipastikan kondisi lalu lintas aman dan lancar saat penyelenggaraan event tersebut. Dari segi kehadiran prasarana SDP, dalam pelaksanaan F1H2O didukung dengan keberadaan pelabuhan Baligieh, Tigaras, Ajibata, Ambarita, Muara, Tongging, Simanindo, dan Bakara yang saat ini telah beroperasi. Untuk moda angkutan SDP juga beroperasi KMP di Danau Toba dan siap untuk melayani wisatawan. Sebanyak lima sarana kapal pendukung seperti KMP Asa-Asah, KMP Jurum-Jurum, KMP Kaldera Pomba, KMP Pora-Pora, dan KMP Ihan Batang.